Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jib 4 Matanya simpatik dan mulutnya bagus bentuknya Sudut-sudut metel yang turun sedikit memberikan kesan sungguh-sungguh Namun di sekitar ujung metel, terdapat kerut-merut Saya tak bisa menjelaskannya, tapi saya merasakannya Jelasnya, bagaimana menurut perasaanmu? Coba ceritakan, Musashi berpikir sejenak, kemudian katanya Nah, saya tak dapat mengungkapkannya dengan jelas sekali Tapi terasa ada yang melebih kemampuan manusia pada guratan tajam tanah liat ini HMM, Kutsu memang memiliki sikap seniman sejati Sesaat pun ia tak pernah menilai orang lain tahu banyak tentang karya seninya Dan karena itu merasa pasti Musashi bukanlah perkecualian Bibirnya mengerut Kenapa guratannya, Musashi bersih sekali Cuma itu tidak, tidak, lebih rumit dari itu Ada sesuatu yang besar dan agung dari pembuatnya Apalagi tukang tembikar itu sendiri sama tajamnya dengan pedang sagami Tapi dia menyelimuti semuanya itu dengan keindahan Mangkuk teh ini tampak sangat sederhana Tapi terasa ada keangkuhan, sesuatu yang agung dan congkak Seakan-akan dia menganggap orang lain belum sepenuhnya manusia MMM, sebagai manusia, orang yang membuat mangkuk ini sukar ditaksir Saya kira Siapapun orangnya, saya berani bertaruh dia orang terkenal Tak dapatkah Bapak menyebutkan siapa dia Bibir kutsu yang tebal itu pun tertawa keras Namanya kutsu Tapi barang ini kubuat hanya untuk bersenang-senang hati Musashi yang tak tahu bahwa dirinya sedang diuji itu terkejut dan kagum mendengar kutsu dapat membuat keramik sendiri Tapi yang lebih mengesankan daripada luasnya kecakapan artistik orang itu adalah dalamnya nilai manusia yang tersembunyi dalam mangkuk teh yang kelihatannya sederhana mi Agak terganggu juga ia oleh kedalaman sumber spiritual kutsu Karena terbiasa mengukur orang lain dengan kemampuan menggunakan pedang Tiba-tiba ia menyimpulkan bahwa kemampuan dirinya terlalu kecil Pikiran ini membuatnya merasa hina Ini satu orang lagi, kepada siapa ia mesti mengakui kekalahannya Walaupun pagi itu ia baru saja mendapat kemenangan gemilang Sekarang ia tak lebih dari seorang pemuda pemalu Jadi, engkau suka keramik juga Ya tanya kutsu Engkau rupanya bisa juga menilai barang tembikar Saya sangsi apakah itu benar Jawab Musashi rendah hati Saya cuma menyatakan apa yang ada dalam kepala saya Maafkan saya, kalau ada yang tolol dalam kata-kata saya Ya, tentu saja kita tak bisa mengharapkan kau tahu banyak tentang soal ini Untuk membuat satu mangkuk teh yang baik saja dibutuhkan pengalaman selama hidup Tapi engkau memang punya rasa keindahan Ada daya tangkap naluriah yang agak kuat Kukira engkau sudah mendapat sedikit kemajuan dalam mengembangkan ketajaman matamu Karena engkau mempelajari ilmu pedang Ada nada kagum dalam nada suara kutsu Tapi sebagai orang yang lebih tua ia tidak dapat memuji anak itu Tidak hanya perbuatan itu tidak terpuji Melainkan juga dapat membuat anak itu sombong Tak lama kemudian Pelayan kembali membawa lebih banyak sayuran liar Dan meshu menyiapkan bubur Ketika ia sudah memindahkan bubur itu ke piring-piring kecil yang rupanya juga dibuat oleh kutsu Seguci seh yang harum pun dipanaskan Dan pesta tamasyap pun dimulai makanan dalam upacara teh itu terlalu ringan dan lembut untuk selera musasi Jasmaninya menghendaki isi dan rasa yang lebih mantap Namun ia berusaha juga dengan sebaik-baiknya menelan bau halus adonan berdaun itu Karena diakuinya banyak yang dapat ia pelajari dari kutsu dan ibunya yang lues itu waktu berlalu terus Dan ia menoleh ke sekitar ladang dengan gelisah Akhirnya ia menoleh kepada tuan rumah Katanya, semua ini sangat menyenangkan Tapi sudah waktunya saya pergi sekarang Saya masih ingin tinggal di sini Tapi saya khawatir lawan-lawan saya akan datang dan menimbulkan kesulitan Tak ingin saya melibatkan bapak dalam hal seperti ini Saya harap saya akan mendapatkan kesempatan bertemu lagi dengan bapak Mios Hu bangkit melepaskan tamunya Katanya, kalau kau kebetulan ada di sekitar jalan Honami Jangan tidak mampir ke tempat kami Ya, silakan datang menengok kami Kita nanti dapat berbincang-bincang yang enak Tambah kutsu sebetulnya Musashi sudah khawatir Tapi ternyata tidak tampak tanda-tanda murid-murid Yos Hioka Habis minta diri, ia berhenti untuk menoleh pada kedua teman barunya Ya, dunia mereka itu lain sekali dengan dunianya Jalannya sendiri yang panjang dan sempit itu takkan pernah mencapai lingkungan kesenangan hidup kutsu yang penuh kedamaian Ia berjalan diam menuju tepi ladang Kepalanya tertunduk merenung terlalu banyak kojiro di warung minum kecil di luar kota itu Bau kayu terbakar dan makanan yang sedang direbus memenuhi udara Warung itu cuma gubuk tak berlantai Ada papan pengganti meja dan beberapa bangku di sana-sini Di luar, cahaya terakhir matahari terbenam membuat seolah ada bangunan di kejauhan yang sedang terbakar Burung-burung gagak yang mengelilingi pagoda toji tampak seperti abu hitam yang membubung dari nyala kebakaran Tiga atau empat pemilik warung dan seorang yarawan pengembara duduk di meja darurat tadi Sedangkan di sebuah sudut ada beberapa pekerja berjudi dengan taruhan minuman Gasing yang mereka putar adalah mata uang tembaga yang lubangnya ditusuk dengan sepotong kayu Yoshioka Seijuro betul-betul kesulitan sekarang ini kata salah seorang pemilik warung Dan aku senang sekali melihatnya Mari kita minum Aku ikut minum Kata yang lain Sek lagi Kata yang lain lagi pada pemilik warung Para pengunjung warung itu minum dengan cepat dan terus-menerus Lama-kelamaan hanya cahaya temaram yang menerangi dirai warung Seorang di antaranya melenguh, tak kelihatan lagi, mangkuk ini sampai hidung atau mulut Terlalu gelap di sini Bagaimana kalau pasang lampu tunggu sebentar? Akanku pasang, kata pemilik dengan letih dari tungku tanah yang terbuka segera menjulang nyala api Makin gelap di luar, makin merah sinar api itu, bikin gila tiap kali memikirkannya, kata orang pertama tadi Berapa banyak uang diutang orang-orang itu buat ikan dan arang? Jatuhnya besar juga Lihat saja besarnya perguruan itu Aku sudah bersumpah akan mendapatkan kembali uang itu pada akhir tahun Tapi apa yang terjadi waktu aku sampai di sana? Tukang-tukang gertak Yosioca menghadang di pintu masuk Menggertak dan mengancam semua orang Berani betul mereka itu mengusir penarik rekening Pemilik-pemilik warung yang jujur Yang bertahun-tahun memberinya kredit tak ada gunanya menangisi sekarang Yang sudah terjadi sudah lah Dan lagi, sesudah pertarungan di Rendaiji itu Mereka lah sekarang yang lebih punya alasan menangis Bukan kita, ah, aku tak marah lagi sekarang Mereka sudah mendapatkan ganjarannya Coba bayangkan Seijuro ditundukan hampir tanpa pertarungan Apa kau melihat sendiri? Tidak Tapi aku dengar dari orang yang lihat Musashi bikin lumpuh dia hanya dengan satu pukulan Dan dengan pedang kayu pula Cacat seumur hidup dia sekarang Bagaimana jadinya perguruan itu kelihatannya kurang baik juga Semua murid sekarang menuntut darah Musashi Kalau mereka tidak membunuh Musashi Mereka bisa kehilangan muka sama sekali Nama Yoshio Ka terpaksa runtuh Musashi begitu kuat Tiap orang merasa satu-satunya yang akan dapat mengalahkan dia Hanya Dem Shichiro Mereka sedang mencarinya sekarang Aku tidak tahu Seijuro punya adik Memang hampir tak ada yang tahu Tapi dia pemain pedang yang lebih baik Menurut yang ku dengar Dialah berandal keluarga itu Dia tak pernah memperlihatkan muka di perguruan itu Kecuali kalau butuh uang Buang waktu dengan makan dan minum Dan memanfaatkan namanya sendiri Hidup dari orang-orang yang menghormati ayahnya Bukan main pasangan itu Bagaimana orang terkemuka macam Noshio Ka Kempo bisa memperanakan orang-orang macam itu Itu berarti darah bukan segala galanya Seorang ronin terongguk setengah sadar di dekat tungku Sudah beberapa waktu lamanya ia di situ Dan pemilik warung membiarkannya saja Tapi sekarang dibangunkannya Pak, tolong mundur sedikit Katanya sambil menambahkan ranting-ranting kayu api Api ini bisa membakar kimono bapak Metsi mata haci yang sudah merah oleh seik itu terbuka pelan-pelan M-M, M-M, aku tahu, aku tahu Biarkan aku sendiri Warung seik ini bukan satu-satunya tempat mata haci mendengar tentang pertarungan di Rendaiji itu Peristiwa tersebut dibicarakan setiap orang Dan semakin terkenal Musashi Semakin murung temannya yang bertingkah itu Hei, kasih lagi, panggilnya Tak usah dipanaskan Tuangkan saja ke mangkuku Bapak tak apa-apa, ya Wajah bapak pucat sekali Apa urusanmu? Ini mukaku sendiri Kan ia menyandarkan diri ke dinding lagi dan menyilangkan tangan di dada Sebentar lagi akan kutunjukkan pada mereka Pikirnya Keahlian main pedang bukan satu-satunya jalan menuju sukses Dengan menjadi kaya, atau memiliki gelar, atau menjadi bajingan Sama saja, asal sampai di puncak Musashi dan aku sama-sama berumur 23 Orang yang punya nama pada umur itu tak banyak yang jauh jalannya Umur 30 tahun mereka sudah tua dan sempoyongan Si anak pandai yang menua Kabar pertarungan di Rendaiji itu telah menyebar di Osaka Dan mendorong Matahachi datang ke Kyoto Sekalipun belum punya tujuan jelas Kemenangan Musashi itu berat menekan jiwanya Hingga ia mesti melihat sendiri bagaimana keadaannya Dia sedang menanjak sekarang Pikir Matahachi benci Tapi pasti tidak akan jatuh Banyak orang yang cakap di perguruan Yoshioka itu Sepuluh pemain pedang Den Shichiro Dan banyak lagi yang lain Hampir-hampir ia tak dapat menanti Kapan Musashi akan menerima pembalasan Sementara itu nasibnya sendiri pasti sudah berubah Oh, haus katanya keras Dengan menopang, menggeser, dan punggung bersandar pada ginding Ia berhasil berdiri Semua mata memperhatikan ketika ia membungkuk ketong air di sudut ruangan Dan mencelupkan kepalanya Lalu menenggak beberapa tegukan besar dengan Ciduk Ciduk dilemparkannya ke samping Digisernya tirai warung Dan keluarlah ia tertatih-tatih Setelah menganggak keheranan Pemilik warung segera tersadar dan lari mengejar tubuh yang berjalan gontai itu Pak, bapak belum bayar panggilnya Apak kata Matahachi tak jelas Saya pikir ada yang bapak lupakan Aku tidak lupa apa-apa Maksud saya, uang C itu Ha, ha begitu Ya maaf sudah mengganggu Aku tak punya uang Tak punya uang ya Tak punya sama sekali Aku punya sampai beberapa hari yang lalu Tapi, oh, lalu kenapa bapak duduk minum-minum di sana Bapak Bapak Diam kamu Matahachi merabah-rabah dalam kimononya Kemudian mengeluarkan kotak obat samurai yang sudah mati itu dan melemparkannya kepada orang itu Jangan banyak ribut Aku samurai dengan dua pedang Kamu lihat sendiri, kan? Aku belum bangkrut dan tidak akan ngeluyur tanpa bayar Barang itu lebih mahal daripada seh yang kuminum Boleh kembaliannya kamu simpan kotak obat tepat mengenai muka orang itu Ia memekik kesakitan dan menutup mukanya dengan tangan Para pembeli lain yang melongokan kepala lewat celah tirai warung berteriak marah Seperti kebanyakan orang mabuk Mereka marah melihat pemabuk lain ingkar membayar Bajingan penipu busuk Mari kita hajar Dan mereka berlari mengepung Matahachi Bajingan Bayar Tidak bisa kamu pergi begitu saja berengsek Kamu rupanya biasa begitu terus, ya? Kalau kamu tak bisa bayar Kami gantung kamu Matahachi menjamah pedangnya untuk menakut-nakuti mereka Kalian pikir kalian bisa gertaknya Akan menarik sekali ini Boleh coba Apa kalian sudah tahu Siapa aku kami tahu macam apa kamu itu Ronin kotor dari tumpukan sampah Yang harga dirinya lebih rendah dari pengemis Tingkahnya lebih dari pencuri Jadi, kalian belum tahu Teriak Matahachi memandang tajam dan mengerutkan kening dengan ganas Bicara kalian akan lain Kalau kalian tahu namaku, namamu Apa istimewanya nama itu Aku Sasaki Kojiro Murid seangkatan Ito Itosai Pemain pedang gaya cujo Kalian pasti sudah mendengar tentangku Jangan bikin aku ketawa Tak perlu itu nama-nama khayal Bayar saja Satu orang mengulurkan tangan untuk mencekal Matahachi Tapi Matahachi berteriak Kalau kotak obat itu tak cukup Akanku beri kamu sedikit pedangku Buat tambahan ia cepat menarik senjatanya Menebas tangan orang itu sampai putus Melihat bahwa ternyata mereka tadi terlalu menyepelekan musuh Yang lain beraksi seolah darah mereka sendiri yang sudah tercurah Mereka pun melarikan diri ke dalam kegelapan dengan wajah penuh kemenangan Matahachi menantang Kembali kalian, kutu-kutu Akanku tunjukkan pada kalian Kera Kojiro menggunakan pedang kalau sedang serius Sinilah, akanku potong kepala kalian Ia memandang ke langit Dan tertawa terpingkal-pingkal Giginya yang putih berkilau di tengah kegelapan Girang atas suksesnya Kemudian tiba-tiba sikapnya berubah Wajahnya berselimut kesedihan Ia seperti mencucurkan air mata Dengan kaku ia entakan pedangnya kembali masuk ke sarungnya Dan pergilah ia dengan gontai Kotak obat di tanah itu berkelip-kelip di bawah sinar bintang Kotak itu terbuat dari kayu cendana dengan tatahan kulit kerang Kelihatannya tidak terlalu berharga Tetapi kilat kulit kerang mutiara yang biru itu menyinarkan keindahan lembut Seperti sekelompok kecil kunang-kunang ketika keluar dari gubuk Si jarawan pengembara melihat kotak obat itu dan memungutnya Ia berjalan terus Tapi kemudian kembali dan berdiri di bawah ujung atap warung Dalam cahaya redup yang keluar dari celah dinding Ia amat-amati pola dan tali kotak itu dengan saksama HMM Derajat pikirnya Ini pasti milik guru itu Dia tentu sedang membawanya ketika terbunuh di kuil Fushimi Ya, ini namanya, Tenki Tertulis di dasarnya Biarawan itu segera mengejar Matahachi Sasaki panggilnya Sasaki Kojiro Matahachi mendengar nama itu Tapi dalam keadaan bingung ia tak mampu menghubungkannya dengan dirinya Ia terhuyung terus dari jalan Kujo ke jalan Horikawa Biarawan itu berhasil mengejarnya dan memegang ujung sarung pedangnya Tunggu, Kojiro, katanya Tunggu sebentar, hah kata Matahachi tersentak Maksudmu aku anda Sasaki Kojiro Kan sinar tajam menyala dalam matu ya rawan itu Matahachi sedikit sadar sekarang Ya, aku Kojiro Apa urusannya itu denganmu? Saya mau mengajukan satu pertanyaan Nah, pertanyaan apa itu di mana anda mendapat kotak obat ini? Kotak obat tanya Matahachi kosong Ya, di mana anda mendapatkannya? Itu yang ingin saya ketahui Bagaimana kota ini bisa menjadi milik anda? Biarawan itu berbicara agak resmi Ia masih muda, barangkali baru sekitar 26 tahun Dan tampaknya bukan darawan pengemis yang tak bersemangat Yang mengembara dari kuil ke kuil dan hidup dari derma Sebelah tangannya memegang tongkat kayu ek bulat Lebih dari enam kaki panjangnya Tapi siapa kamu ini? Tanya Matahachi Wajahnya mulai tampak prihatin Itu tak penting Kenapa tidak anda nyatakan saja dari mana ini Datangnya tidak dari mana-mana Selamanya itu milikku, anda bohong Katakan yang sebenarnya sudah Kukatakan yang sebenarnya Anda menolak mengakuinya Mengakui apa tanya Matahachi tak bersalah Kau bukan Kojiro Seketika tongkat di tangan darawan itu Membelah udara naluri Matahachi mendorongnya bergerak mundur Tapi ia masih terlampau pening untuk cepat beraksi Tongkat mengenai sasaran Dan melolong kesakitan ia Sempoyongan ke belakang 15 atau 20 kaki jauhnya Dan jatuh telentang Begitu bangkit lagi Ia langsung lari Si jarawan mengejarnya Dan beberapa langkah kemudian Melontarkan lagi tongkat ek itu Matahachi mendengar tongkat itu terbang ke arahnya Ia merendahkan kepala Peluru terbang itu melayang lewat telinganya Karena ketakutan Ia melipat gandakan kecepatannya Si jarawan meraih senjata yang terjatuh itu Mengambilnya dan sesudah membidik baik-baik Melontarkannya lagi Tapi sekali lagi matahachi merunduk Sesudah berlari dengan kecepatan tinggi Lebih dari 1,5 km Matahachi melewati jalan Rokujo dan mendekati jalan Gojo Akhirnya ia lepas dari kejaran dan berhenti Terengah-engah ia mengetuk-ngetuk dadanya Tongkat itu senjata mengerikan Orang mesti berhati-hati sekarang ini Sudah tenang benar tapi haos bukan main Ia mencari sumur Ia temukan sumur itu di ujung sebuah jalan sempit Ia angkat satu timba dan ia reguk air sepuas-puasnya Kemudian ia taruh merdip tanah dan berkecipaklah Ia membasahi wajahnya dan berkeringat Siapa pula orang itu pikirnya Dan apa maunya tapi begitu merasa normal kembali Datanglah kembali rasa murung itu Di ruang matanya tampaklah wajah maya tak berdagu Yang kelihatan menderita sekali Di fusini hati nuraninya terasa sakit Karena ia menggunakan uang orang mati itu Bukan untuk pertama kalinya ia bermaksud Menebus perbuatan keliru itu Kalau aku punya uang Sumpahnya yang pertama akan kulakukan adalah Membayar kembali utangku Barangkali nanti setelah aku sukses Akan kudirikan batu peringatan untuknya Cuma sertifikat itu yang tinggal Barangkali aku mesti melepaskannya Kalau nanti orang yang tidak tepat tahu aku yang memilikinya Bisa timbul kesulitan Ia meraba ke dalam kimononya Dan menyentuh gulungan yang selama itu selalu diselitkan di perut Di bawah hobi Sekalipun terasa tak enak Bahkan kalaupun ia memang tak dapat mengubahnya menjadi uang dalam jumlah banyak Sertifikat itu dapat menjadi pembuka ke anak tangga ajaib yang pertama menuju sukses Jadi, pengalaman sial dengan AKKB ya soma tidak menyembuhkannya dari penyakit mimpi Sertifikat itu sudah menjadi amat berguna Dengan menunjukkannya ke dojo-dojo kecil tak bernama Atau kepada orang kota yang polos dan ingin belajar main pedang Ia dapat memperoleh penghormatan dari mereka Bahkan juga mendapat makan bebas dan tempat menginap Walaupun tidak dimintanya Begitulah kaya hidup selama enam bulan terakhir ini Tidak ada alasan membuangnya Ah, apa yang terjadi dengan diriku ini? Rupanya makin lama aku makin jadi penakut Barangkali itulah Nven menghalangiku mencapai kemajuan di dunia ini Dari sekarang aku tak kaya berbuat seperti itu lagi Aku akan jadi besar dan berani, seperti Musas Akan kutunjukkan pada mereka ia menoleh ke sekitar Ke pondok-pondok yang mengitari sumur Orang-orang yang tinggal di situ membuatnya iri Memang rumah mereka melengkung akibat beratnya lumpur dan rumput liar di atapnya Tapi setidaknya mereka memiliki peneduh Ia mengintip, melihat beberapa di antara keluarga itu Di satu rumah ia lihat sepasang suami istri duduk menghadapi kuali berisi makan malam mereka yang sederhana Di dekat mereka duduk anak lelaki dan perempuan bersama nenek mereka yang sedang memotong-motong sekalipun miskin dalam hal keduniaan Mereka memiliki semangat kesatuan keluarga Suatu kekayaan yang tidak dimiliki bahkan oleh orang-orang besar seperti Hidoloshi dan Ieyasu Mata Haci merasa bahwa semakin orang menderita kemiskinan, semakin kuat rasa saling cinta Orang miskin juga dapat memahami kegembiraan sebagai manusia dengan rasa malu Ia teringat benturan kemauan yang menyebabkan ia pergi meninggalkan ibunya sendiri di Sumioshi Mestinya aku tak boleh berlaku demikian terhadapnya, pikirnya Apapun kesalahannya, tak bakal ada orang lain yang cintanya padaku seperti cintanya Selama seminggu tinggal bersama, berjalan dari tempat suci ke kuil Dan dari kuil ke tempat suci yang sangat menjengkelkan itu Osugi berkali-kali berbicara kepadanya tentang daya-daya ajaib kanon di Kiyomizudra Tak ada bodhisatwa di dunia ini yang dapat menciptakan keajaiban lebih besar daripada dia Demikian ibunya meyakinkannya Kurang dari tiga minggu sesudah aku pergi berdoa ke sana Kanon memimpin Takel Zaw datang padaku membawanya langsung ke kuil itu Aku tahu engkau tak begitu peduli dengan agama Tapi lebih baik engkau percaya kepada kanon Sekarang hal itu terpikir oleh Mata Haci Dan teringat olehnya ibunya mengatakan bahwa sesudah tahun baru ia punya rencana akan pergi ke Kiyomizau Meminta perlindungan kanon atas keluarga Honiden Jadi, kesanalah ia mesti pergi Malam itu ia tak punya tempat untuk tidur Ia dapat menginap di beranda Ada kemungkinan bisa bertemu dengan ibunya kembali ketika menyusuri jalan-jalan gelap menuju jalan Gojo Ia diikuti segerombolan anjing kampung liar yang menyalak-nyalak Yang sialnya bukan dari jenis yang dapat dibungkam dengan melemparkan sebutir dua butir batu Untungnya ia sudah biasa digonggong anjing Jadi tidak ada halangan anjing-anjing itu menggeram kepadanya dan memperlihatkan gigi mereka di Matsebara Sebuah hutan penus dekat jalan Gojo Ia melihat kawanan anjing kampung lain berkumpul sekitar sebatang pohon Anjing-anjing yang mengawalnya itu berlari menggabungkan diri dengan mereka Jumlahnya lebih banyak dari ia yang dapat dihitungnya Semuanya begitu gaduh Sebagian ada yang melompat-lompat sampai setinggi dua meter ke batang itu Ia menajamkan mata Dan tampak olehnya seorang gadis meringkuk gemetar di sebuah cabang pohon itu Paling tidak, ia cukup yakin orang itu seorang gadis Ia mengacung-acungkan tinju dan berteriak mengusir anjing-anjing itu Ketika dilihatnya tanpa hasil Ia lemparkan batu-batuan Tapi juga tak berhasil Kemudian ia ingat kata orang Kero menakuti anjing adalah dengan merangkak dan meraung keraslah pun berbuat demikian Tapi ini pun tak ada hasilnya Barangkali jumlah anjing itu demikian banyaknya Melompat ke sana kemari seperti ikan dalam jaring Ada yang mengibas-ngibaskan ekor Mencakar-cakar kulit pohon Dan melolong kejam tiba-tiba terpikir olehnya Seorang perempuan bisa menganggap lucu bahwa seorang pemuda Dengan dua bilah pedang merangkak menirukan binatang Sambil memaki ia meloncat berdiri Sesaat kemudian seekor anjing melolong untuk terakhir kali dan mati Ketika yang lain-lain melihat pedang mata haci yang berdarah itu teracung di atas kepalanya Mereka pun menarik diri berdekatan Hingga punggung mereka yang kurus-kurus itu berombak naik turun seperti ombak samudera Mau lagi, ia takut akan ancaman pedang itu Anjing-anjing buyar ke segala jurusan Hai, yang di atas itu seru mata haci Turun kamu sekarang Dari tengah dedaunan penus itu ia dengar demting logam kecil yang manis Oh, Akemi, gagapnya Akemi, kau, ya dan terdengar Akemi berseru ke bawah Siapa kamu mata haci? Apa kau tidak kenal suaraku mana mungkin? Kamu bilang mata haci apa kerjamu di atas itu? Kamu bukan orang yang gampang takut dengan anjing Aku di atas ini bukan karena anjing Nah, apapun sebabnya Turunlah dari tempat bertenggernya Akemi meninjau ke sekitar, ke tengah kegelapan yang tenang Mata haci katanya mendesak Pergi kamu dari sini Kukira dia datang mencariku, dia Siapa dia itu tak ada waktu membicarakannya Seorang lelaki Dia menawarkan bantuan padaku akhir tahun lalu Tapi ternyata dia berbinatang Semula kukira dia baik Tapi kemudian dilakukannya segala macam tindakan kejam padaku Malam ini kulihat kesempatan lari Apa bukan oko yang mengejarmu? Bukan, bukan ibu Lelaki Gion Toji Barangkali jangan melucu begitu Aku tidak takut pada Gion Toji Oh, oh, dia sudah di sana Kalau kamu tetap di situ Dia nanti menemukan aku Dan tak akan berbuat yang mengerikan juga padamu Cepat sembunyi jadi Maumu aku lari hanya karena muncul seorang lelaki Mata haci tetap berdiri Gelisah oleh sikap ragu-ragunya sendiri Ia setengah ingin melakukan perbuatan gagah berani Ia seorang lelaki Ada perempuan dalam bahaya Ia ingin menebus malu karena merangkak ketika hendak mengusir ranjing tadi Semakin Akemi mendesaknya bersembunyi Semakin ingin mata haci memperlihatkan kejantanannya Baik kepada Akemi maupun kepada diri sendiri Siapa di situ kata-kata itu sering tak diucapkan oleh mata haci dan Kojiro Kojiro menatap pedang mata haci dan darah yang masih menetes-netes darinya Siapa engkau tanyanya dengan sikap bermusuhan mata haci diam saja Mendengar nada takut dalam suara Akemi tadi Ia menjadi tegang Tapi sesudah memperhatikan lagi ketegangan pun meredah Orang baru itu jangkung dan tegap tubuhnya Tapi tak lebih tua dari mata haci sendiri Dari potongan rambut dan pakaiannya Mata haci menduga orang itu bawahan yang masih buruk kelakuan Dan matanya pun tampak merendahkan Biarawan tadi memang telah membuat ia ketakutan Tapi ia yakin takkan kalah oleh pemuda pesolek itu Apa ini orang kejam yang sudah menyiksa Akemi tanyanya pada dirinya sendiri Kelihatannya begitu hijau seperti labu Cerita seluruhnya belum ku dengar Tapi kalau memang dia orang yang bikin susah itu Ku kira lebih baik ku beri dia satu dua pelajaran Siapa engkau tanya Kojiro lagi Daya ucapan itu demikian rupa Hingga seolah dapat mengusir kegelapan sekitar mereka Aku jawab mata haci menggoda Aku cuma manusia Dan dengan sengaja ia menyeringai wajah Kojiro merah oleh hamarah Jadi, engkau tak punya nama rupanya Katanya Atau barangkali kau malu dengan namamu Mata haci merasa gusar Namun tidak takut Dan jawabnya pedas Aku tak melihat perlunya memberikan nama kepada orang asing Yang barangkali juga takkan mengenali nama itu Jaga lidahmu itu bentak Kojiro Tapi mari kita tunda dulu perkelahian antara kita Aku mau menurunkan gadis dari atas pohon itu Dan mengembalikannya ke tempat semestinya Tunggu di sini Jangan bicara macam orang tolol Bagaimana kau bisa menduga akan ku biarkan kau mengambil gadis itu loh Ada hubungan apa denganmu ibu gadis itu dulu istriku Dan aku takkan membiarkannya dibikin cedera Kalau kau meletakkan satu jari saja padanya Akan ku rajang kau Oh, menarik Engkau rupanya menghayalkan dirimu sebagai samurai Terpaksa ku katakan di sini Lama aku tak melihat samurai yang begini kurus Tapi ada yang perlu kau ketahui Galah pengering di punggungku ini terus menangis dalam tidurnya Karena sejak diturunkan sebagai pusaka Belum sekalipun merasa puas minum darah Dan sudah sedikit karatan juga Jadi ku pikir sekarang akan ku gosok dia sedikit Dengan bangkaimu yang kurus itu Dan jangan coba-coba lari Mata haci tak punya kemampuan menilai bahwa ini bukan gertak sambal Karenanya ia berkata mengejek Cukup omongan besar itu Kalau engkau mau berpikir sekali lagi Sekarang ini waktunya Pergi dari sini selagi kau masih melihat jalan Akanku selamatkan nyawamu Sama juga denganmu Hai manusia tampan Kamu membanggakan diri bahwa namamu terlalu bagus Untuk disebutkan kepada orang-orang macam aku Coba sebutkan siapa namamu yang indah itu Menyebutkan nama itu bagian dari etiket dalam berkelahi Atau kamu tak tahu itu Aku tidak keberatan menyebutnya Tapi jangan kaget kalau kamu mendengarnya Aku akan menguatkan diri untuk tidak terkejut Tapi lebih dulu Apa gaya main pedangmu Mata haci membayangkan bahwa orang yang mengoceh secara itu Tak mungkin pemain pedang berarti Maka taksirannya terhadap lawannya pun lebih turun lagi Aku punya sertifikat gaya cujo Cabang dari gaya toda seigen Jelas mata haci kojiro kaget Tapi mencoba menyembunyikannya mata haci Percaya bahwa ia lebih hunggul Karenanya ia berpendapat tolol sekali Kalau ia tidak menekan terus Menirukan orang yang bertanya kepadanya Katanya, sekarang sebutkan Apa gayamu? Itu bagian etiket dalam perkelahian Iho nanti Tapi dari mana kamu belajar gaya cujo itu Dari kanemaki jisai Tentu saja Jawab mata haci fasih Dari siapa lagi oh ucap kojiro yang sekarang benar-benar heran Dan apa kamu kenal itu? Itu sai tentu saja Menurut taksiran mata haci Pertanyaan-pertanyaan kojiro itu Membuktikan bahwa cerita yang dikarangnya ada hasilnya Dan ia merasa yakin bahwa orang muda itu akan segera mengajukan kompromi Untuk lebih menekan sedikit lagi Katanya, ku kira tak ada alasan menyembunyikan hubunganku dengan Ito Ito sai Dia pendahuluku Yang ku maksud, kami berdua belajar di bawah pimpinan kanemaki jisai Kenapa kamu tanyakan kojiro mengabaikan saja pertanyaan itu? Kalau begitu, boleh aku tanpa lagi Siapa kamu aku Sasaki kojiro? Katakan lagi aku Sasaki kojiro Ulang mata haci dengan sopan sekali setelah terdiam sejenak karena tercengang Kojiro pun memperdengarkan suara geram dan memperlihatkan lesung pipitnya mata haci menatapnya Kenapa kamu pandang aku macam itu? Apa namaku mengejutkanmu kukira begitu? Baiklah, sekarang pergi mata haci memerintah dengan nada mengancam dengan dagu ditegakan Ha, 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 oh, ha, ha, ha Kojiro memegang perutnya agar tidak keroboh karena tawa Ketika akhirnya ia dapat mengendalikan diri kembali Katakan Fa, sudah banyak ku temui orang dalam perjalananku Tapi belum pernah aku mendengar hal seperti ini Nah, Sasaki kojiro, sekarang sedila kamu menyatakan padaku Siapa aku ini mana aku tahu kamu mesti tahu Ku harap sikapku tidak terasa kasar Tapi untuk memastikan bahwa pendengaranku benar Harap sebut namamu sekali lagi Apa kamu tidak bertelinga? Aku Sasaki kojiro, dan aku manusia lain Ku kira, tentu saja, tapi siapa namaku bajingan kamu? Apa kamu mau mempermainkan aku? Tentu saja tidak Aku sungguh-sungguh Belum pernah aku lebih serius dari sekarang Katakan padaku, kojiro, siapa namaku? Kenapa bikin susah diri sendiri? Jawab sendiri pertanyaan itu Baik Aku akan bertanya pada diriku sendiri siapa namaku Dan kemudian, meskipun bisa kelihatan lancang Akanku sampaikan nama itu padamu Baik Jangan terkejut orang goblok aku Sasaki kojiro Dan dikenal juga sebagai Ganryu Apa sejak zaman nenek moyangku, keluarga ku sudah tinggal di Iwakuni Nama kojiro itu ku terima dari orang tuaku Akulah orang yang di kalangan pemain pedang dikenal dengan nama Ganryu Nah, kapan dan bagaimana bisa menurutmu Di dunia ini terdapat dua Sasaki kojiro Kalau begitu kamu, kamu ya Sekalipun banyak sekali orang mengadakan perjalanan di pedesaan Kamulah orang pertama yang kutemui memakai namaku Yang pertama sekali Apa bukan suatu kebetulan aneh bahwa kita bertemu Matahachi berpikir cepat Ada apa? Kamu kelihatan gemetar Matahachi jadi ngeri kojiro mendekat Menepuk bahunya Dan katanya Mari kita berteman Dengan muka pucat pasi matahachi melepaskan diri dan mendengking Kalau kamu lari Ku bunuh kau Suara kojiro itu menembus seperti lembing langsung Ke wajah matahachi galah pengering mendesis di atas bahu kojiro bagai ular perak Satu pukulan saja, tak lebih Dengan sekali lambungan matahachi mental hampir 3 meter Seperti serangga yang diembuskan dari selembar daun Ia cerjungkir balik 3 kali dan jatuh telentang tak sadarkan diri Kojiro malahan tak melihat ke arah jatuhnya matahachi Pedang yang panjangnya 3 kaki dan masih tak berdarah itu masuk kembali ke dalam sarungnya Akemi panggil kojiro Turunlah Takkan ku lakukan hal itu lagi karena itu kembalilah ke penginapan denganku Oh, ku robohkan temanmu tapi aku tidak betul-betul melukainya Turun sini dan rawatlah, tak ada jawaban Karena tak melihat apa-apa di cabang-cabang gelap itu Kojiro memanjat pohon, tapi kemudian dilihatnya ia hanya sendirian Akemi sudah lari lagi angin bertiup lembut lewat bedaunan pinus Ia duduk di angdiala, dahan, bertanya-tanya pada diri sendiri Kemana terbangnya burung layang-layang yang kecil itu Ia tak dapat menduga, kenapa Akemi begitu takut kepadanya Tidakkah ia mencurahkan cintanya dengan Ker, terbaik yang dikenalnya? Memang mungkin caranya memperlihatkan kasih sedikit kasar Tapi ia tak sadar bahwa Ker itu berlainan dengan Ker orang lain Dalam bercinta jawaban atas soal itu barangkali dapat ditemukan dalam sikapnya terhadap seni pedang Selagi kanak-kanak ia memasuki sekolah Kanomaki Jisai Ia memperlihatkan kemampuan besar dan diperlakukan sebagai anak ajaib Caranya mempergunakan pedang sungguh luar biasa Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah kegigihannya Ia menolak menyerah sama sekali Kalau berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, semakin ketat lagi ia berusaha pada zaman ini Ker yang dipergunakan seorang persilat untuk menang jadi jauh kurang penting dibandingkan dengan kemenangan itu sendiri Tak seorang pun mempertanyakan Ker itu dengan saksama dan kecenderungan Kojiro untuk bertahan dengan jalan apapun sampai akhirnya menang tidak dianggap sebagai Ker yang kotor Lawan-lawannya mengeluh karena ia masih terus saja menyerang mereka Padahal kalau orang lain sudah mengaku kalah Tapi tak seorang pun menganggapnya tidak jantan pada suatu kali Ketika ia masih kanak-kanak Sekelompok murid yang lebih besar dan terang-terangan ia benci menghajarnya dengan pedang kayu sampai pingsan Karena kasihan kepadanya, salah seorang penyerangnya memberinya air dan menunggunya sampai sadar kembali Waktu itulah Kojiro merebut pedang kayu orang yang telah menolongnya itu dan memukulnya sampai mati Kalau ia kalah dalam pertarungan, tak pernah ia melupakannya Ia akan memintai terus sampai musuh itu lengah di tempat gelap, saat musuhnya berada di tempat tidur Atau bahkan di kamar kecil dan diserangnya musuh itu dengan sehebat-hebatnya Mengalahkan Kojiro sama saja dengan menciptakan musuh kepala batu setelah dewasa Ia biasa berbicara tentang dirinya sebagai seorang jenius Memang ini bukan sekadar bualan, dan baik Jisai maupun Itosai membenarkannya Ketika ia menyatakan telah belajar menebas burung layang-layang yang sedang terbang dan menciptakan gayanya sendiri Ia memang tidak mengada-ada Itu pula yang menyebabkan orang menganggapnya tukang sihir Suatu pujian yang ia terima dengan senang hati Tak seorang pun tahu apa wujud keinginannya yang keras itu Ketika Kojiro jatuh cinta kepada seorang perempuan Tapi tak mungkin ada keraguan bahwa disitu pun ia akan menempuh jalannya yang biasa Namun ia sendiri tak melihat ada hubungan apapun antara kemampuannya bermain pedang dengan caranya bercinta Tak dapat ia memahami kenapa Akemi tidak menyukainya Padahal ia demikian cinta kepada gadis itu ketika sedang merenungkan masalah cintanya itu Ia lihat sesosok tubuh berjalan ke sana kemari di bawah pohon Tanpa menyadari kehadiran Kojiro Ada orang menggelepak di sini Kata orang baru itu Ia membungkuk untuk melihat lebih jelas Kemudian serunya Oh, ini bangsat dari warung seik itu orang itu biarawan pengembara Ia menurunkan bungkusan dari punggungnya Ucapnya, kelihatannya tidak luka Dan tubuhnya hangat Ia merabah-rabahnya dan menemukan tali di bawah hobi mata haci Tali dilepaskan dan diikatnya tangan mata haci ke punggung Kemudian ia tekankan lututnya pada lekuk pinggang mata haci dan ia sentahkan bahu mata haci ke belakang Bersamaan dengan itu, ia tekan keras saraf simpatisnya Mata haci sadar kembali, merintih tak jelas Biarawan itu mengangkatnya seperti sekarung kentang ke sebatang pohon dan menyandarkannya di situ Berdiri katanya tajam Ditegaskannya perintahnya itu dengan tendangan Berdiri kamu mata haci yang sudah setengah jalan ke neraka itu memperoleh kembali kesadarannya Tapi belum dapat memahami apa yang sedang terjadi Masih dalam keadaan pusing, ia paksakan dirinya berdiri Bagus, kata si biarawan Berdiri saja begitu Kemudian ia ikat kaki dan dada mata haci ke pohon mata haci membuka mata sedikit dan berteriak heran Hei, penipu, kata orang yang menangkapnya Kau membuatku lari mengejar Tapi semuanya sudah lewat sekarang Pelan-pelan ia mulai menggarap mata haci Ditamparnya dahinya beberapa kali hingga kepala mata haci membentur-bentur pohon Di mana kau mendapat kotak obat itu tanyanya Katakan yang sebenarnya Ayo mata haci tidak menjawab Kau pikir kau bisa terus bertahan dengan tak tahu malu begitu Ia dengan marah biarawan itu menjepitkan jempol dan jari telunjuknya ke hidung mata haci Dan mengguncangkan kepalanya ke depan ke belakang mata haci tersengal-sengal Dan ketika ia kelihatan mencoba berbicang Biarawan itu melepaskan hidungannya Aku akan bicara, kata mata haci putus asa Akanku ceritakan semuanya Air matanya meleleh Peristiwa itu terjadi musim panas lalu Mulainya, lalu diceritakannya seluruh peristiwa itu Yang akhirnya dengan permintaan ampun Saya tak dapat membayar uang itu sekarang juga Tapi saya berjanji Kalau bapak tidak membunuh saya Saya akan kerja keras dan mengembalikannya nanti Akan saya berikan janji tertulis Yang ditanda tangani dan diberi meterai Mengakui kesalahan seperti mengeluarkan nanah dari luka yang mesti disembunyikannya Kini, setelah tak ada lagi yang mesti disembunyikan Tak ada lagi yang mesti ditakutkan Paling tidak, itulah dugaan mata haci Benar begitu tanya si biarawan Benar, mata haci menundukkan kepala penuh sesal Sesudah beberapa menit mereka diam Biarawan itu menarik pedang pendek Dan menudingkannya ke muka mata haci Mata haci berteriak sambil cepat menolakkan muka ke samping Bapak mau bunuh saya ya Kau mesti mati Sudah saya ceritakan semuanya pada bapak dengan penuh kejujuran Sudah saya kembalikan kotak obat itu Dan akan saya serahkan kepada bapak sertifikat itu Tak lama lagi akan saya bayar kembali uang itu Saya bersumpah Kenapa saya mesti dibunuh? Aku percaya padamu, tapi kedudukanku sangat sulit Aku tinggal di Simonida, di Kozuke, dan aku pembantuku Sanagi Tenki Dia samurai yang dewas di kudil Fushimi itu Biar aku berpakaian diarawan, aku ini samurai Namaku Ichinomiya Gempachi Mata haci tidak mendengarkan kata-kata itu Ia mencoba melepaskan diri dan lari Saya minta ampun, katanya Hinagina Saya tahu sudah melakukan perbuatan salah Tapi saya tidak bermaksud apa-apa Saya bermaksud menyampaikan semuanya itu pada keluarganya Tapi kemudian, yah, kemudian saya kehabisan uang Dan yah, saya tahu tak boleh saya melakukan itu Tapi saya sudah menggunakannya Saya mau minta ampun bagaimana saja menurut keinginan bapak Tapi mohon jangan bunuh saya Rasanya lebih baik kamu tidak minta ampun Kata Gempachi yang kelihatan sedang bergulat dalam batinnya Ia menggeleng-geleng sedih Lanjutnya, aku sudah pergi ke Fushima menyelidiki ini Semuanya cocok dengan yang kau katakan Tapi aku mesti membawa pulang sesuatu untuk penghibur keluarga Tenki Bukan uang Aku cuma butuh sesuatu buat menunjukkan bahwa pembalasan sudah dilaksanakan Tapi tak ada satu penjahatnya Tak ada satu orang tertentu yang sudah membunuh Tenki Jadi, bagaimana aku dapat membawa kepala pembunuh itu buat mereka Tapi saya, saya, saya tidak membunuh dia Jangan bapak salah Aku tahu kau tidak membunuh dia Tapi keluarga dan teman-temannya tidak tahu dia dikeroyok dan dibunuh pekerja Dan lagi itu bukan cerita yang akan bikin dia terhormat Tak suka aku menceritakan pada mereka hal yang sebenarnya Jadi, biarpun aku kasihan padamu Kupikir kau mesti dijadikan orang yang bersalah itu Akan lebih baik keadaannya kalau kau setuju aku membunuhmu Sambil merenggangkan tali-tali yang mengikatnya Mata haci berteriak Lepaskan saya Saya tak mau mati dengan sendirinya Tapi coba tinjau soal ini dari sudut lain Kamu tak dapat membayar seik yang kau minum Itu berarti kau tidak cakep menghidupi dirimu sendiri Daripada kelaparan dan menjalani hidup memalukan di dunia yang kejam ini Apa tidak lebih baik kau istirahat dengan damai di dunia lain? Kalau uang yang jadi persoalanmu Aku punya sedikit Dengan senang hati aku akan mengirimkan kepada orang tuamu sebagai sumbangan penguburan Dan kalau kau mau Aku dapat mengirimkannya ke kudil leluhurmu sebagai sumbangan peringatan Aku jamin, uang akan disampaikan sebaik-baiknya Gila Aku tak perlu uang Aku mau hidup Tolong aku sudah menjelaskan semuanya baik-baik Setuju atau tidak Kau tertaksa berperan selaku pembunuh tuanku Menyerahlah, kawan Anggap saja ini nasib Ia mencengkeram pedangnya dan melangkah mundur Agar ada ruang baginya untuk menebas Gempachi Tunggu seru Kojiro Gempachi menengadah dan teriaknya Siapa di situ Sasaki Kojiro? Gempachi mengulang nama itu pelan-pelan dengan curiga Apakah ada Kojiro palsu lain lagi turun dari langit? Namun suara itu mirip sekali dengan suara manusia Bukan suara hantu Ia melompat menghindari pohon dan mengangkat pedang tegak-tegak Ini keterlaluan, katanya sambil tertawa Rupanya tiap orang menyebut dirinya Sasaki Kojiro sekarang ini Di bawah sini ada satu yang kelihatan begitu sedih Ah, ya Sekarang aku mulai mengerti Kau teman orang ini Ya bukan, aku Kojiro Dengar, Gempachi Engkau sudah siap memotongku jadi dua Kalau aku turun, ya ya Bawa sini berapa saja Kojiro palsu itu semuamu Akanku hadapi mereka semua, cukup adil Kalau kau dapat memotongku, bolehlah kau yakin aku yang palsu Tapi kalau kau yang mati, yakinlah bahwa aku Kojiro sejati Aku turun sekarang, dan ku peringatkan kamu Kalau kau tak dapat melukaiku di udara Galah pengering akan membelahmu seperti sepotong bambu Tunggu Rasanya aku ingat suaramu Kalau pedangmu bernama galah pengering yang terkenal itu Benar engkau Kojiro, kau percaya sekarang ya Tapi apa kerjamu di atas itu kita bicarakan nanti Kojiro melompat lewat wajah Gempachi yang tengadah dan mendarat di belakangnya Disertai hujan daun pinus Perubahan sosok Kojiro itu mengagumkan Gempachi Kojiro, menurut ingatannya di sekolah Jisai itu anak yang hitam kulitnya dan kikuk Pekerjaan satu-satunya waktu itu menimba air Dan sesuai dengan kecintaan Jisai akan kesederhanaan Tidak pernah Kojiro menggunakan pakaian lain Kecuali yang paling sederhana Kojiro duduk di pangkal pohon dan mengajak Gempachi berbuat demikian juga Gempachi kemudian bercerita bahwa tenki dikira matu-matu dari Osaka dan dilempari batu sampai mati Dan bahwa sertifikatnya jatuh ke tangan mata haji Kojiro senang sekali mengetahui ada orang yang memakai namanya Tapi ia mengatakan tak ada untungnya membunuh orang yang demikian lemah Ada care lain untuk menghukum mata haji Kalau Gempachi khawatir dengan keluarga tenki atau reputasinya Kojiro sendiri akan pergi ke Kozuke dan mengatur segala sesuatunya agar majikan Gempachi dianggap sebagai prajurit berani dan terhormat Tak perlu membuat mata haji sebagai kambing hitam Engka setuju, Gempachi tutup Kojiro Kalau demikian, kukiraya Terima kasih